Jumlah kursi anggota DPRD Kota Tegal dalam pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang masih sama dengan pemilu 2019, yaitu 30 kursi. Hal itu juga sama dengan daerah pemilihan DAPIL di Kota Tegal yang tidak bertambah dengan hanya 4 DAPIL namun diubah nomor urut. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tegal menggelar uji publik rancangan penataan DAPIL dan alokasi kursi anggota DPRD sebagai persiapan pemilu 2024 mendatang. Acara uji publik yang kali kedua ini digelar di sebuah hotel di Kota Tegal, Kamisiang dihadiri perwakilan Partai Politik, Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Ormas Media, hingga Akademisi. Uji publik dihadiri langsung 3 komisioner KPU, yaitu Ketua Elvi Yuniarni, Thomas Budiono, dan Nis Herawati, serta Sekretaris KPU Andi Budiharjanto. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Lis Herawati, menyampaikan DAPIL dan alokasi kursi DPRD di pemilu 2024 masih sama dengan pemilu 2019 di mana ada 4 DAPIL dengan alokasi 30 kursi. Hal itu sesuai keputusan KPU nomor 457 tahun 2022 tentang jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota peserta pemilu 2024. Pihaknya telah membuat rancangan penataan DAPIL di bulan November. Penamaan DAPIL diatur dalam Pasal 14 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 di mana DAPIL 1 dimulai dari Kecamatan Ibu Kota dalam hal ini Tegal Timur, dilanjutkan DAPIL 2, Tegal Selatan, DAPIL 3, Margandana, dan DAPIL 4, Kecamatan Tegal Barat. Jadi di sini kita menentukannya BPPD, Bilangan Pembagi Penduduk, di mana BPPD adalah jumlah penduduk dibagi 30 kursi, itu namanya BPPD. Kalau nanti suara itu nanti pada saat pelaksanaan pemilu. Selanjutnya hasil uji publik akan disampaikan ke KPU Republik Indonesia pada 17 hingga 19 Desember 2022 sebelum ditetapkan. Penetapan DAPIL dan alokasi kursi akan ditetapkan di 1 Januari hingga 9 Februari 2023. Melihat di Anto, Kompos TV, Tegal.